Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puji syukur keadaan Allah SWT Yang telah memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan Yang kita sebagai manusia tidak bisa menghitungnya Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bisa berdoakan semoga tidak senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah SWT Anak-anak semuanya, kali ini bisa akan belajar bersama kalian cara menghafalkan Al-Quran Baik anak-anak semuanya, silahkan diambil Al-Quran-nya Kemudian dibuka surat Al-Ma'un Bisa disarankan, salah satu adab dalam membaca Al-Quran adalah Yang pertama kita sudah berbutuh terlebih dahulu Kemudian yang kedua kita menutup aurat Dan yang ketiga alangkah baiknya ketika kita membaca Al-Quran itu dengan suara yang dikeraskan Suara yang dikeluarkan, tidak hanya membaca di dalam hati Baik sudah dibuka anak-anak semuanya Yang pertama Cara membaca Al-Quran adalah Anak-anak perhatikan dulu Anak-anak perhatikan video Baik itu lewat video misraan Ataupun juga lewat video murotal yang lainnya Kemudian setelah itu anak-anak bisa menirukan Lafad atau ucapan yang dibacakan oleh guru atau oleh video yang lainnya Kemudian setelah itu Anak-anak baca berulang-ulang Misalnya ayat 1 dibaca sampai 10 kali Ketika sudah hafal Anak-anak berpindah ke ayat berikutnya Yaitu dibaca 10 kali juga Dan ketika ayat 1 dan 2 sudah hafal Maka anak-anak membaca ayat 1 dan 2 tanpa melihat Melafalkan ayat 1 dan 2 tanpa melihat Begitu seterusnya Setelah ayat 1 dan 2 sudah hafal Tinggal melanjutkan di ayat 3 Dibaca berulang kali sampai hafal Kemudian di ayat 4 Ketika ayat 3 dan 4 sudah hafal Maka dilafalkan tanpa melihat Ayat 1, 2, 3, dan 4 Baik anak-anak semuanya Perhatikan Misra'an akan membacakan surat Al-Ma'un Pada pertemuan kemarin Misra sudah mencontohkan, melafalkan Ayat-ayat ketika kita zoom meeting A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim A'udzubillahiminasyaitanirrojim A'udzubillahiminasyaitanirrojim Nah ini nanti anak-anak diulang-ulang berkali-kali Yang perlu diperhatikan di ayat 1 adalah Menyebutkan buruk zal Zal bukan dal, tapi zal A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bukan ladji, tapi ladji A'udzubillahiminasyaitanirrojim Kemudian ayat 2 Fadhalikal ladji yadu'ul yatim Ingat, ada hurufan di sini Fadhalikal ladji yadu'ul yatim Perhatikan lagi Fadhalikal ladji yadu'ul yatim Anak-anak dibaca berulang-ulang Sampai hafal Nah, kemudian setelah lanjutkan Wala yahuddu'ala to'amil miskin Wala yahuddu'ala to'amil miskin Wala yahuddu'ala to'amil miskin Diberhatikan untuk menyebutkan, melaporkan hurufan ya To'amil miskin Kemudian ayat berikutnya, ayat 4 Fawai'lun lil musollin Fawai'lun lil musollin Disini ada kata-kata lil Fawai'lun lil Lul lil Jangan sampai Fawai'lun lil musollin Tapi lil musollin Ya, kemudian huruf lamnya Ditasjidkan, dikagetkan, ditekan Fawai'lun lil musollin Ayat berikutnya, ayat 5 Al-lazhinahum an-salatihim sahbun Disini juga harus berhati-hati Pada kalimat An- Ini bacaan ikhba' samar Bukan An-salatihim Bukan begitu Tapi Al-lazhinahum an-salatihim sahbun Sekali lagi Al-lazhinahum an-salatihim sahbun Al-lazhinahum yura'un Ada kalimat yang panjang Yura'un 5-6 harokat Boleh dengan hitungan Tapi hitungan normal Jangan terlalu cepat Al-lazhinahum yura'un Ketika al-lazhinahum yura'un Ayat terakhir Wa'yamna'un al-ma'un Oke, misalnya anak akan bacakan Untuk ayat 1 sampai Selesai A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-lazhinahum an-salatihim Demikian anak-anak untuk tugas menghafalkan surat Al-Ma'un Silahkan dihafalkan sendiri di rumah Pastikan ketika anak-anak mau menghafalkan bacaan anak-anak sudah bagus, sudah maksimal Agar hafalan yang anak-anak hafalkan tidak sampai membawa kesalahan Demikian dari misraan Semoga yang sedikit ini bermanfaat Kita akhirnya dengan baca hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!